Besok, 1 Juli 2022, gaji ke-13 untuk ASN, P3K, dan pensiunan akan mulai dicairkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Dijen Perbendaharaan Provinsi Bangka Blitung, Edi Mulyadi. Menurut Edi, gaji ke-13 diberikan secara nasional kepada ASN pusat sebanyak 1,79 juta pegawai dan untuk ASN daerah sekitar 3,65 juta pegawai, sementara pensiunan 3,32 juta orang. Edi menyampaikan jika gaji ke-13 tersebut sudah ditampung oleh APBN tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp11,5 triliun, Rp15 triliun untuk ASN daerah dan P3K, dan Rp9 triliun untuk pensiunan. Edi juga menyampaikan, untuk pegawai pusat yang berada di Bangka Blitung yang akan menerima gaji ke-13, ada 13.961 orang dengan besaran sekitar Rp59 miliar, dan sampai dengan kemarin yang sudah mengajukan surat perintah membayar ke KPPN sudah mencapai 10.569 orang yang di-cover oleh 178 satuan kerja dengan nilai yang sudah diajukan sekitar Rp44 miliar. Pembayaran gaji ke-13 menurut Edi sejatinya untuk memperkuat posisi konsumsi masyarakat yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Selain itu, gaji ke-13 ini juga sebagai penghargaan dari pemerintah terhadap kinerja ASN. Berikutnya, tahun 2022 ini gaji ke-13 diberikan secara nasional kepada ASN pusat sekitar Rp1,79 juta. Kemudian untuk aparatur negara di daerah, ini sekitar Rp3,65 juta jumlah pegawai. Sementara pensiunan itu ada Rp3,32 juta awal. Nah, kebijakan pemerintah gaji ke-13 pada dasarnya telah ditampung di dalam APBN tahun 2022 dengan alokasi anggaran melalui. Kalau di KM, itu totalnya ada sekitar Rp11,5 triliun. Nasional ya, Rp11,5 triliun untuk ASN pusat, TNI, dan POR. Dari Pangkal Pina Muhammad Rizky, TVRI Bangka Belitung melaporkan.